Badan usaha milik negara, BUMN, sudah memberikan setoran dividen jumbo kekas negara hingga akhir Agustus 2023. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan, setoran dividen BUMN kekas negara mencapai Rp65,5 triliun pada akhir Agustus 2023. Setoran dividen tersebut meningkat sebesar 68,1 persen secara tahunan alias year-on-year. Realisasi ini juga telah melampaui target yang ditetapkan dalam APBN 2023 sebesar Rp49,10 triliun. BUMN telah menyetor Rp65,5 triliun dividen. Ini juga sudah di atas target APBN yaitu 133,3 persen, ujar Sri Mulyani. Setoran dividen yang meningkat ini menunjukkan bahwa kinerja perusahaan pelat merah masih cukup positif. Pulihnya perekonomian nasional pada tahun 2022 pasca pandemi COVID-19 telah mendatangkan laba signifikan bagi BUMN. Profit tersebut mendorong kenaikan pendapatan kekayaan negara dipisahkan, KND, yang disetor BUMN pada tahun 2023. Kebanyakan memang masih disumbangkan dari setoran dividen BUMN perbankan, Himbara, tahun buku 2022 sebesar Rp40,84 triliun. Terima kasih telah menonton!